Semua ini diikuti dengan teori konspirasi yang berusaha menjelaskan kejadian-kejadiannya. Pada 11 September, ada banyak pembicaraan tentang ledakan yang terjadi di sekitar gedung dan di dalam gedung. Beberapa laporan ini disiarkan TV, tetapi hanya sekali. Mari kita perhatikan beberapa dari laporan ini dan melihat ulang apa yang terjadi pada 11 September. Oh, that was not American Airlines. That was not an American Airlines. Mark Burnback, a Fox employee, is on the phone with us. Mark, witnessed this from what we understand. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? Hi, gentlemen. How are you doing? Yeah, there was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane. Yeah, definitely towards the front. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the side. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes or something like that. You said you didn't see any windows on the side? I didn't see any windows on the side. I saw the plane flying low. I was probably like a block away from the subway in Brooklyn, and that plane came down very low. And again, it was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it just did not look like it belonged in this area, to be frankly about it. I mean, that's not an accident. That was not a mark in your line. The entire top of the building just blew up. The second explosion and another explosion. We have a report now of a fourth explosion at the Trade Center. There has just been a huge explosion. It almost looks like one of those implosions of buildings that you see. We heard a very loud blast, an explosion. Not clear now is why this explosion took place. Do you know if it was an explosion or if it was a building collapse? To me, it sounded like an explosion. But it was a huge explosion. I saw the two buildings. I think it was a bomb because it was two of them. This is actually, we believe, debris from one of the planes that hit one of the towers in the World Trade Center. The FBI is here, as you can see. They had roped this area off. They were taking photographs and securing this area just prior to that huge explosion that we all heard and felt. In September, People, edisi 24 September 2001, di halaman 34, wawancara dengan Louis Ketsiola, petugas pemadam 51 tahun yang ditugaskan di pemadam nomor 47, Halim New York, mengatakan sebagai berikut. Kami orang-orang pertama di menara pertama setelah pesawat nabra. Bersama petugas pemadam dengan lift ke lantai 24 untuk siap di posisi mengusirkan para karyawan. Pada perjalanan ke atas yang terakhir, sebuah bom meledak. Kuras ada bom-bom yang dipasang. Louis Ketsiola bukan satu-satunya pemadam pembakaran yang mengklaim bahwa ada ledakan atau dinamit penghancur yang meledak di sekitar dan di dalam witi. Kita telah melihat banyak laporan tentang ledakan, bom, kemungkinan dinamit penghancur, sebuah keruntuhan seperti WAPOM dari menara. Tapi apakah kita sudah pernah melihat tayangan apapun yang dapat mendukung dugaan ini? Dan dugaan ini datang dari pemadam kebakaran dan petugas di TKP dan mereka dalam posisi untuk tahu. Ada satu tayangan yang sangat menarik yang disiarkan CNN secara langsung ketika mereka memancari Tom Clancy. Dan yang menarik adalah bahwa tayangan ini hanya ditayangkan sekali dan tidak pernah terlihat lagi. Mari kita lihat. Saat kita melihat tayangan ini, hal pertama yang ingin kita catat adalah bahwa kedua menara masih berdiri. Matahari baru saja terbit di New York ketika itu setengah 10 pagi. Jadi kamera melihat dari barat ke timur dan asap tertiup ke arah Brooklyn atau menjauhi kamera ke arah Tenggara. Ini memberikan Anda pemandangan yang jelas dari sisi kiri atau sisi utara dari menara di area WTC. Bila Anda mengikuti menara utara ke arah bawah sampai ke tingkat jalanan,